Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Disini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai praktik kerja lapangan saya selama 6 bulan di CV Mulia Mandiri Sebelumnya perkenalkan saya Servi Al-Makarisa Fitri dengan NIS 1870579 dari kelas 13 CJB tahun pelajaran 2021-2022 Nah disini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan nanti diantaranya yang pertama pendahuluan yang kedua keadaan perusahaan yang ketiga kegiatan PKL lalu yang keempat ada kesesuaian kompetensi antara sekolah dengan di industri dan yang terakhir ada kesimpulan langsung saja yang pertama ada pendahuluan disini ada latar belakang PKL Nah PKL sendiri merupakan bagian dari program pembelajaran jadi harus dilaksanakan oleh siswa di dunia kerja program PKL ini disusun antara sekolah dengan industri untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam terjun ke dunia kerja Nah dengan melaksanakan PKL ini siswa dapat mendapat motivasi dan bisa meningkatkan rasa percaya diri lalu ada tujuan melaksanakan PKL yang pertama melatih siswa untuk dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dihadapan perusahaan Nah yang kedua ada menempel mental siswa kerana industri dan dunia kerja yang ketiga siswa dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari industri dan yang terakhir pastinya sebagai syarat kelulusan dari sekolah kejuruan lalu disini ada dasar hukum praktik kerja lapangan diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lalu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Yang ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan Lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan ataupun Madrasah Aliyah Kejuruan dan yang terakhir ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Nah disini ada manfaat PKL PKL sendiri memberikan manfaat kepada tiga belah pihak yang pertama bagi peserta didik lalu bagi sekolah dan yang terakhir bagi industri disini yang pertama adalah manfaat PKL bagi peserta didik diantaranya dapat meningkatkan ilmu yang didapat siswa dari sekolah lalu dapat menambah wawasan di dunia kerja lalu memiliki kemampuan produktif yang sesuai dengan kompetensi keahlian lalu memberikan pengalaman dalam industri dan dunia kerja pastinya lalu yang kedua manfaat PKL bagi sekolah diantaranya terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri lalu dapat meningkatkan kualitas lulusannya lalu mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum dan yang terakhir meningkatkan citra sekolah lalu yang ketiga manfaat PKL bagi industri diantaranya yang pertama industri lebih dikenal oleh masyarakat sekolah lalu adanya masukan positif dan konstruktif dari sekolah untuk perkembangan industri yang ketiga mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas disini selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab sebagai peserta didik dalam melaksanakan praktik kerja lapangan nah yang pertama melaksanakan PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan pastinya dan yang ketiga menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL lalu melakukan semua kegiatan PKL dengan penuh rasa tanggung jawab lalu mematuhi instruksi atau arahan yang diberikan oleh pemilik nah yang terakhir membuat laporan PKL sesuai ketatuan disini tidak hanya membuat laporan PKL tapi juga harus mengisi jurnal jurnal praktik kerja lapangan lalu juga harus mengikuti ujian ujian laporan PKL juga nah disini selanjutnya ada hak sebagai peserta PKL yang pertama peserta PKL berhak mendapatkan pelayanan administrasi dari sekolah lalu yang kedua peserta PKL berhak mendapatkan tempat PKL sesuai dengan persyaratan di industri lalu peserta PKL berhak mendapatkan bimbingan dari wali kelas guru pembimbing di sekolah maupun guru pembimbing di industri yang terakhir peserta PKL berhak mendapatkan penilaian setelah melaksanakan program PKL menginjak ke materi yang kedua yaitu keadaan umum perusahaan selama 6 bulan saya PKL di CV Mulya Mandiri ini ada logo CV Mulya Mandiri nah CV Mulya Mandiri ini didirikan oleh Bapak Indrio Wisnu Sumbodo CV Mulya Mandiri memiliki dua kantor yaitu yang pertama beralamat di Jalan Pemuda nomor 281 Melinjong Tonggalan Kelaten Tengah-Kelaten dan yang kantor yang kedua di Jalan Pemuda nomor 245 Kelasman Tonggalan Kelaten Tengah-Kelaten nah ini ada gambaran dari kantor yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 245 ya nah CV Mulya Mandiri ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi dimana bisnis utamanya adalah memberikan solusi untuk pertelekomunikasian termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi engineering berupa genset genset itu generator set maintenance dan instalasi base transfer station atau bisa disebut dengan BTS di berbagai daerah-daerah di Indonesia nah CV Mulya Mandiri memiliki visi-visi sebagai berikut yang pertama our vision to be a leading infrastructure provider in Indonesia yang kedua our mission creating and providing value at solution for clients through service excellence lalu our five score value yang pertama customer first dedication continuous improvement integrity dan team work dan yang terakhir our tagline bring solution to you ini adalah struktur organisasi di CV Mulya Mandiri yang pertama ini ada komisioner lalu ke kanan ini ada presiden director menuju yang paling atas CMI project director dibagi menjadi CMI team dan project project divisi head ini dibagi menjadi tiga yaitu rental team maintenance team dan sales team nah selama ini saya ditempatkan di maintenance team itu sebagai admin quality control lalu di bagian bawah ini ada service director dibagi menjadi prosurmen dan logistik sistem dan prosedur IT HR dan GA accounting lalu yang terakhir ada finance nah disini ada nilai-nilai perusahaan yang diterapkan di CV Mulya Mandiri yang pertama ada akhlak jujur pastinya disiplin komunikatif rasa ingin tahu kerja kerja keras dan harus bisa bertanggung jawab lalu ada peraturan perusahaan di CV Mulya Mandiri nah peraturan perusahaan yang saya cantumkan disini adalah peraturan untuk siswa PKL yang pertama siswa melaksanakan PKL masuk pada pukul 8 dan pulang pada pukul 17 atau jam 5 sore dengan bekerja dari rumah atau work from home namun kadang-kadang juga WFO work from office begitu apabila diminta untuk masuk ke kantor maka siswa akan diberi tahu oleh pembimbing PKL nah ini sesuai dengan yang saya bilang tadi ya WFO lalu siswa melaksanakan PKL menggunakan pakaian yang sopan meskipun pada saat di rumah pada saat di rumah ini maksudnya pada saat work from home lalu yang terakhir ada siswa melaksanakan PKL mengerjakan pekerjaan sesuai arahan dan dari pembimbing PKL disini ada tata tertip perusahaan yang pertama setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk dan pulang kerja nah kalau tidak melakukan absensi dianggap mangkir dan tidak dianggap mangkir dan tidak ada absensi begitu ya lalu setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi serta menaati ketentuan pakaian yang telah dibuat nanti selanjutnya saya akan tunjukkan ketentuan pakaian yang harus dipakai dari hari Senin sampai hari Jumat lalu setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya lalu setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi yang terakhir setiap karyawan diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan sebaik-baiknya nah ini ada jadwal kerja jadwal kerja di CV Mulya Mandiri itu 5 hari kerja ya dari Senin sampai Jumat semuanya masuk pada pukul 8 dan pulang jam 5 sore dan istirahat dari jam 12 siang sampai jam 1 siang namun pada saat hari Jumat istirahat dimulai jam setengah 12 sampai jam 1 siang selanjutnya ada jadwal berpakaian dari Senin hem atau kemeja formal bebas bagi yang pria lalu yang wanita lus atau kemeja atau blazer bisa juga dengan gausan terusan bebas begitu seterusnya hari Senin Selasa Rabu sama untuk hari Kamis pakaian dengan motif batik dari CV Mulya Mandiri sendiri dan hari Jumat memakai bebas bebas disini maksudnya boleh menggunakan t-shirt atau kaos begitu nah ini ada rekrutmen karyawan penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan supaya diterima menjadi seorang karyawan calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan yang ketiga setiap calon karyawan wajib mengikuti tes yang diselenggarakan oleh perusahaan nah jadi kalau mau masuk ke CV Mulya Mandiri itu harus ada tesnya nah jika telah menuhi persyaratan dan lulus tes dari perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan paling lama selama tiga bulan adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan jika calon karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan selama tiga bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan nah menginjak materi yang ketiga yaitu kegiatan PKL selama 6 bulan kemarin saya ditempatkan di bagian admin quality control nah ini yang pertama ada preventive maintenance ini ada alur kerjanya ya menyiapkan alat dan bahan cek laporan PM jika laporan PM benar nanti akan di ACC jika tidak benar nanti revisi laporan lagi oleh PIC nah preventive maintenance atau biasa disingkat dengan PM ini adalah kegiatan perawatan dan pemeliharaan site yang dilakukan satu bulan sekali oleh tim PIC tim PIC itu tim yang bekerja di lapangan secara langsung setelah melakukan maintenance tim PIC akan melakukan submit dan akan dilakukan pengecekan oleh admin QC QC itu quality control melalui sebuah web yaitu OSR apabila submitan PIC sudah memenuhi standar submitan akan di approve namun jika masih ada kesalahan admin akan merejek dan PIC harus melakukan revisi lagi begitu disini ada beberapa contoh foto yang saya cek di preventive maintenance ini yang pertama ada foto dari PIC kelengkapan dari safety tools harus menggunakan helm sarung tangan ikat pinggang dan sepatu seperti itu lalu yang kedua ini ada kelengkapan tower jadi harus pada saat PM itu kelengkapan towernya harus lengkap tidak boleh ada yang kurang ini ada pengukuran grounding pada kaki tower ini ada yard lamp 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 halaman yang dipasang di bagian bawah tower lalu ini ada pengukuran GN di KWH meter record lalu ini ada KWH meter record dan yang terakhir ini ada OBL nah disini ada beberapa map jika saya selesai melakukan pengecekan nah pada saat saya mengecek itu saya membuat catatan seperti ini lalu nanti dikirim ke pembimbing PKL yang kedua ini ada verticality ini alur kerjanya pastinya yang pertama siapkan alat dan bahan masukkan foto ke Microsoft Excel lalu dikirim ke pemimbing nanti pemimbing mengecek jika file asusnya nanti siap dikirim ke klien verticality tower ini adalah kegiatan pengukuran kemiringan pada bangunan tower jadi gampangnya verticality itu mengukur kemiringan tower seperti itu PIC melakukan pengukuran setiap satu bulan sekali sama seperti PM tadi setiap setelah melakukan pengukuran kemiringan tower PIC akan mengirimkan foto-foto dokumen tersebut kepada admin kemudian admin akan menyusun foto-foto hasil dokumentasi tersebut penyusunan itu disusun ke dalam Microsoft Excel kemudian jika sudah terisi akan muncul tulisan ACC namun jika tidak sesuai standar nanti akan muncul tulisan OT kemudian setelah selesai dokumen dikirim melalui lain aplikasi lain nah disini ada contoh foto-foto yang dikirim PIC kepada admin lalu disusun ke Microsoft Excel di bagian atas yang warna kuning itu angka-angka dari pengukuran kemiringan tower lalu yang bagian bawah itu pengiriman dokumen hasil pengerjaan penyusunan laporan tadi kepada pembimbing ini pengiriman dokumennya juga melalui aplikasi lain nah selanjutnya ada kesesuaian kompetensi antara sekolah dengan industri kesesuaian kompetensinya ada satu yaitu simulasi digital menerapkan penggunaan Microsoft Office yang paling utama yaitu Excel nah penyusunan rumus pada Office Excel contohnya pembuatan surat dan buku pada Office Word dan membuat tampilan PowerPoint ketiga hal tersebut sangat berkesinambungan dengan kompetensi di industri yaitu rekapitulasi data materi simulasi digital sangat digunakan pada kompetensi industri rekapitulasi dan pengumpulan data yang menggunakan Microsoft Office lalu disini yang terakhir ada kesimpulan selama ini praktik kerja lapan dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2021 sampai tanggal 9 Desember 2021 di JV Muhyamadiri Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 281 dan saya termasuk dari divisi Protelindo yang berada di bawah bagian maintenance tim adapun jobdesknya adalah mengecek dokumentasi maintenance dari tim lapangan jadi jobdesk saya selama PKL kemarin adalah yang pertama mengecek preventive maintenance tadi dan yang kedua menyusun laporan vertikality tower yang terakhir ada saran untuk adik kelas yang pertama tentunya harus menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten yang kedua mempersiapkan tempat PKL dengan sebaik baiknya nah yang ketiga meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill soft skill disini maksudnya keterampilan dalam sopan santun kepercayaan diri kayak gitu kan kayak gitu harus selalu ditingkatkan biar nanti bisa melaksanakan dengan baik pada saat di industri yang keempat menjaga kedisiplinan ketertiban dan kejujuran selama menjadi si swap yang melaksanakan PKL dan yang terakhir meningkatkan rasa percaya diri selalu aktif dan komunikatif mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati